Hai Assalamualaikum Halo Bunda apa kabar hari ini memasak sayur buah pari ya bahan-bahannya di sini saya menggunakan kacang panjang kacang panjangnya ada empat buah dipotong-potong kacang panjangnya sudah dipotong-potong pindahkan ke wadah nah saya menggunakan buah rimbang ya secukupnya ini kalau di tempat Bunda apa namanya ya kemudian rimbangnya dipetikin dari tangkainya kemudian buah rimbangnya dibelah dua bagi Bunda baru bergabung di dapur Ines mohon bantuan like dan subscribe-nya ya supaya video ini berkembang lagi dan di-share ke teman ya bun Terima kasih semuanya buah pari sudah dibelah-belah nah ini buah pari yang kita pakai buah parinya tak potong dulu ujungnya kemudian dibelah setelah dibelah dibuang tengah buah pari ini ada bijinya biji buah pari sudah dibuang baru buah parinya dipotong-potong pari sudah dipotongin ya ditaruh ke wadah untuk mengurangi rasa pahit buah pari kita beri satu senok makan garam diratakan ya Nah kemudian ini kita diamin dulu kira-kira 10 menit untuk bumbunya disini saya menggunakan cabai hijau ada lima buah cabai merah ada dua buah nah saya menggunakan cabai rawit ini ada empat buah kalau mau pedas lagi boleh ditambah cabainya ya Nah ini dipakai bawang putih ada dua siung bawang merah ada lima siung saya mau maka juga satu buah tomat kemudian ini ada tauco ya saya mau menggunakan tauco satu sendok makan kemudian dipakai doang salam ada dua lembar jahe seiris lengkosnya juga seiris bahan-bahan ini diiris-iris ya dan tomat dipotong-potong nah ini bunda bumbunya sudah dipotong dan sudah diiris-iris ya kemudian nah ini sudah 10 menit didiamin terlihat banyak sekali nih airnya bun setelah diberi garam ya Nah ini buah parinya saya cuci dulu ya buah parinya sudah saya cuci bersih kemudian mulai dimasak mulai dimasak ya Nah ini saya sudah panaskan minyak goreng secukupnya minyaknya sudah panas minyaknya sudah panas pertama dimasukkan bawang putih tumis sampai harum sudah harum ya sudah layu bawang putih masukkan bawang merah diaduk-aduk bawang merah sudah layu kita masukkan cabai diaduk-aduk bumbunya sudah harum jahe dan lengkuas kemudian tauco nya dimasukkan diaduk-aduk ya supaya semuanya tercampur bumbunya kemudian saya menggunakan air tengah gelas langsung dituang diaduk-aduk ya gue tunggu mendidih sudah mendidih ya masukkan dulu buah rimbang buah parinya sebelum dimasukkan kita peras sedikit ya Bunda untuk mengurangi lagi pahit buah pari langsung dimasukkan ke wajan diaduk kemudian kita masukkan ya kacang panjang ditutup ya sesekali dibuka sambil diaduk-aduk sayurannya belum empuk tutup lagi kemudian diberi tomat buah parinya sudah mulai matang ya jadi kuahnya pun masih ada bisa juga benda dipakai pakai kuah ya bisa juga dikurangi lagi nih kuahnya nah diberi ya setengah sendok teh gula pasir sayuran parinya sudah matang ya nah sayur kacang panjang juga sudah matang sudah bisa diangkat dan disajikan matikan api kompornya kita kita taruh ke piring saja ya Bunda tumisan buah pareh ini enak banget dibuat kepingin buru-buru makan pakai nasi ini sedap ya nanti dicoba ya Bunda ya Terima kasih sudah menonton videonya sampai ketemu di video terbaru kami Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati